Oppo M8, HP 2 jutaan dengan kamera terbaik. Hey everyone, welcome back to Simastek channel, tempatnya review gadget terkini. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah smartphone di kelas 2 jutaan yang lagi hot banget, yaitu Oppo M8. Apakah HP ini punya kamera terbaik di kelasnya? Yuk kita simak review lengkapnya. Desain dan build quality, Oppo M8 datang dengan desain yang sleek dan modern, cocok banget buat kalian yang suka tampil stylish. Bagian belakangnya punya finishing matte yang nyaman digenggam dan gak gampang ninggalin sidik jari. Di bagian depan ada layar 6,72 inci beresolusi HD+, dengan punch hole kamera, yang bikin tampilan visualnya makin lega dan nyaman dilihat. Performa dan spesifikasi Di balik desainnya yang keren, Oppo Alium 8 ini didukung oleh chipset MediaTek Yoji 855 yang cukup tangguh untuk multitasking sehari-hari dan gaming ringan. Dengan RAM 6GB dan penyimpanan internal 112GB, HP ini juga akan kehabisan ruang buat aplikasi dan file kamu. Baterainya 5,5 mAh yang awet seharian, ditambah fast charging 33W yang bikin pengisian daya jadi cepat dan praktis. Kualitas kamera Nah, ini dia bagian yang paling menarik, kameranya. Oppo A58 dibekali dengan kamera utama limpu megapixel yang sudah dilengkapi fitur AI untuk hasil foto yang tajam dan detail. Kamera ultrawidenya 2 megapixels juga siap menangkap momen dengan sudut yang lebih lebar. Sementara itu, kamera depan 8 megapixelsnya cocok banget buat selfie atau video call dengan kualitas yang jernih. Software dan fitur tambahan Untuk software, Oppo A58 menjalankan ColorOS 12.1 berbasis Android 12, yang pastinya user-friendly dan penuh dengan fitur menarik. Ada juga fitur-fitur tambahan seperti fingerprint di samping, face unlock, dan tentu saja NFC yang jadi andalan buat transaksi cashless. Jadi, apakah Oppo A58 ini layak dibeli di harga 2 jutaan? Menurut saya, dengan desain yang premium, performa yang solid, dan tentu saja kualitas kamera yang mumpuni, Oppo A58 adalah pilihan yang sangat menarik di kelasnya. Cocok banget buat kalian yang pengen HP dengan fitur lengkap tanpa perlu merogoh kocek terlalu dalam. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk update review gadget lainnya. Tinggalkan komentar di bawah kalau kalian punya pertanyaan atau request review gadget lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.